Welcome to my vlog, jangan lupa subscribe juga ya Aku siapin ini sayur bayam Sama ada potongan sedikit wortel Terus lauknya itu menggunakan nugget Nah disini aku bikinnya dua bekal ya Karena anak aku yang sekolah itu ada dua anak Kelas tiga sama kelas empat Anak aku itu tiga Yang besar sudah sekolah kelas tiga sama kelas empat tadi Terus kalau yang kecil masih umur tiga tahun Tahun depan tuh mau masuk TK gitu Ini aku udah masukin nugget ke tempat bekalnya Terus mau aku masukin nasi juga Tapi ternyata pas aku taruh si tempat sayur ke situ Mau aku tumpuk gitu teman-teman Ternyata tasnya itu gak bisa nutup gitu loh Karena tempat sayurnya tuh ketinggian Jadi ini tempat bekalnya mau aku ganti menjadi yang sekat tiga aja Terus nanti tasnya juga diganti menjadi tas yang lebih besar Menu aku untuk bekal kali ini cuma nasi Terus ada nugget sama sayur bayam Nah kalau untuk snacknya aku bawain sereal Serealnya itu yang jagung gitu Sama apa namanya tuh susu full cream Simple aja sih Nah yang warna kuning itu ya teman-teman Karena ini kan hari Sabtu Jadi anak-anak itu pulangnya lebih pagi gitu Cuma tetep aja bawa bekal Tapi sekali-sekali aja sih kalau hari Sabtu Kalau yang setiap hari yang wajib itu senar sampai Kamis Tapi kalau hari Sabtu bekalnya itu Kalau anak-anak mau bawa bekal Kalau enggak yaudah gak apa-apa Nah ini aku siapin ya teman-teman Oh iya sambil nungguin atau nontonin aku siapin bekal Aku mau sapa-sapa dulu ya buat teman-teman semuanya Hai terima kasih ya kepada teman-teman yang udah mengklik video ini Dan yang udah menonton kembali video aku Aku ucapkan terima kasih banyak Baik teman-teman yang komen maupun yang tidak Pokoknya yang udah nontonin Yang udah tidak sengaja atau sengaja ngeklik video ini Aku ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman dilimpahkan rezekinya Dan dibalas oleh kebaikan yang sebaik-baiknya Hari ini hari Sabtu tanggal 16 September Sebenernya ini adalah hari ulang tahun aku Tapi di rumah itu enggak ada something gitu ya teman-teman Di sini aku juga masak seperti biasa Porsi juga seperti biasa Terus aku melakukan aktivitas juga seperti biasanya Nah ini aku siapin bekal Terus habis ini aku juga beberes rumah Aku masih syuting Masih ngedit-ngedit juga gitu Tapi belum kelar Dan videonya juga aku cut Karena aku masih ngedit gitu teman-teman Lanjut nih ceritanya udah pulang sekolah Si anak aku tuh kedatangan paket Dia kemarin itu juga habis ulang tahun Terus ini ada request hadiah gitu Hadiahnya dia minta tetap Sesuai dengan keinginannya Bahkan kemarin pas hari ulang tahunnya Sebenernya dia udah diajak ke mall gitu Dia bebas memilih hadiah apa aja Cuman malah bingung gitu teman-teman Kalau pas beli ke mall Karena mungkin udah bosen gitu ya Ngeliat apa barang-barangnya Itu-itu lagi gitu Nggak ada yang baru Nah ini akhirnya dia beli di Shopee Terus setelah unboxing ini Aku pun juga berinisiatif membuat puding Nah disini aku nggak ada Pokoknya masih tetap nggak ada something gitu ya teman-teman Masih berjalan seperti biasanya Nah ternyata pas di tengah jalan Aku tuh baru masak puding satu Rencananya kan aku masak dua gitu ya Dua layer puding coklat dan puding mangga Tapi ternyata pas aku baru masak satu Itu pun satu masih belum selesai gitu ya Suami aku tuh ngajak pergi keluar gitu teman-teman Ngajak pergi makan keluar Udah tau gitu kan aku tadi tuh nggak masak ya teman-teman Jadi kan kayak sayang gitu loh Ya seneng-seneng aja sih Kalau mau diajakin keluar makan di luar gitu ya Cuman kabari dulu dong Nah kalau ada makanan Itu rasanya kan sayang gitu ya teman-teman Udah makanan di rumah Ada nasinya utuh Launya masih ada Kalau nggak dihabiskan kan jadi sayang ya teman-teman Nah disini anak aku tuh seneng banget Kalau aku sedang masak puding Jadi dia itu dengan setia nungguin pudingnya Sampai mateng Bahkan pas masih panas pun Baru dimasukin ke cetakan Itu dia udah bolak-balik mencetin pudingnya Masya Allah Pokoknya kalau sama puding itu kayak hantu gitu Dia tuh selalu ada disitu Mulai dari panas sampai dingin Dia setia banget Bahkan puding yang setengah set Atau setengah keras Itu dia udah minta-minta gitu ya teman-teman Jadi kalau di rumah itu nggak ada makanan awet Kalau tentang puding Nah jadinya ceritanya nih pudingnya itu Aku masukin ke kulkas Dia dimakan besok harinya pas hari minggu gitu teman-teman Nah ini aku tadi udah digabarin kan Sekarang aku mau siap-siap dulu Dan ini yaudah deh aku tinggalin aja kayak gitu Dapurnya juga berantakan Oke lanjut Alhamdulillah Sekarang sedang makan siang nih kami Nah disini pokoknya kami berlima aja Pokoknya keluarga aja teman-teman Ini sekedar makan-makan aja Di apa namanya Di tempat ini Di tempat makan ini Udah sering sih kesini Dan disini favorit aku adalah Sebenernya aku suka banget sama spaghetti Cuman kali ini aku pengen makan nasi Jadi pesen ikan dori aja Ikan dori crispy gitu Nah kalau anak-anak belinya yang awet Apa yang namanya tuh Paket anak gitu teman-teman Pak Su itu makan gado-gado Nah tempatnya itu Di Malang Kota Nah disini juga deket sama mall Kebetulan anak aku Pengen banget ke mall juga Aku tuh kalau ke mall udah lama banget sih teman-teman Udah berapa tahun Pokoknya sejak punya anak-anak itu Jarang banget ke mall Karena ribet aja sih menurut aku Nah disini abis makan-makan Ini mau pulang Tapi mau foto-foto dulu Dan jangan salvok ya Sama anak aku nih Yang cewek yang paling gede Dia tuh tomboy banget Masya Allah Tingkahnya sampe kayak gitu Tapi yaudah gak apa-apa Yang penting Kalau aku sih ya Mengarahkan anak itu Yang penting moralnya Kalau untuk mungkin penampilannya Atau tingkahnya Nanti bisa sambil berjalan Tapi yang penting adalah Didikan moral tentang kebaikan Tentang sifat Itu adalah nomor satu Nah disini juga Yang penting juga kebersamaan aja sih Karena jarang-jarang banget gitu loh Kita tuh pergi berlima Terus apa namanya tuh Ngemol bareng gitu Ya sebenernya kegiatan simple-simple aja sih Teman-teman kayak gini tuh Cuman ya nyenengin anak-anak aja Karena aku sendiri pun juga udah lama banget Gak pergi ke mall Udah berapa tahun ya Karena sekarang ini kan Sejak Apa namanya tuh Sejak rajin check out di online Nah ini tadi udah selesai Makan-makannya Sekarang mau lanjut Jalan ke mall Karena kebetulan Tempat makan ini Lokasinya berhadapan dengan mall Jadi tinggal jalan kaki aja Makasih Minta kadonya Minta kadonya Nah tadi kan habis makan-makan ya teman-teman Oke tadi kan habis makan-makan Nah ini mau jalan ke mall Itu namanya mall MOG Nah tadi makan-makannya tuh kan disebelah sana Pokoknya Deket sih ini tinggal jalan kaki aja Ini mallnya Jadi sekalian aja Jadi anak mall Gitu Kita udah mau sampai Kalau ke mall ini Tujuannya Ya memang nganterin anak-anak aja sih Biasanya Toko yang wajib Itu adalah Miniso dan KKV Sebenernya udah sering banget Dan bahkan sudah hafal Barang-barang Atau produk yang ada disini Cuman Gak pernah bosen aja gitu Teman-teman Kalau pergi ke sini Selalu mampirnya Ya ke sini aja Dua tempat ini Miniso dan KKV Nah disini aku videonya Gak terlalu banyak ya Karena ini tempatnya rame Terus Gak enak juga gitu Kalau mau videoin Banyak-banyak Karena ini kan aku juga sedang Bareng sama Anak-anak ya Bukan edisi konten sih Sebenernya Cuman Karena Edisi dibuang sayang aja Gitu ya teman-teman Jalan-jalannya Nah ini adalah sedikit video Sedikit cuplikan aja Pas acara hari minggu kemarin Memang sekedar acara Jalan-jalan aja sih Sama keluarga Karena ini juga Gak selalu Sebulan sekali Jadi kami itu Kalau jalan-jalan Ya memang Kalau ada momen-momen aja Baru bisa jalan-jalan Nah ini udah selesai Videonya teman-teman Terima kasih ya Udah menemani Kegiatan aku Dari awal tadi Sampai akhir Mohon maaf Kalau videonya juga Gak terlalu menarik nih Tapi semoga teman-teman Selalu support Dengan channel aku ini Dan aku ucapkan Terima kasih banyak Salam kenal juga Kepada teman-teman yang baru nonton Jangan lupa juga Bantu support channel aku ini Dengan channel Klik like Comment Dan subscribe Dan juga Boleh banget Kalau teman-teman Mau share video-video aku Pokoknya aku ucapkan Terima kasih sekali Oke ini udah Mau perjalanan pulang ya teman-teman Karena ini udah mulai Maghrib Menjelang maghrib gitu Nanti setelah maghrib Juga masih mau ada acara lagi Mau makan-makan juga Kebetulan Keponakan aku itu Hari ini juga berulang tahun Jadi Sama banget Tanggalnya 16 September Dan nanti Habis Maghrib Eh habis isya Itu mau makan-makan Di rumah keponakan aku Nah ini udah Mau Perjalanan pulang nih Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye 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 Terima kasih.